Bapak-Ibu yang join online, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas, Ibu. Baik, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari KPU Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya yang saya hormati. Dan juga teman-teman mahasiswa yang saya hormati juga. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, kita bisa berkumpul bertatak muka dalam acara seminar sosialisasi undang-undang pemilu dengan tema aktifasi partisipasi elektoral berpengetahuan mahasiswa mendekatan iterasi regulasi pemilu. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kacau selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marustel Yuk. Bagi Bapak-Ibu yang hadir on set, saya mohon untuk berdiri. Bagi Bapak-Ibu. 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 Bapak-Ibu. Bagi 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 Bapak-Ibu. Terima kasih telah menonton Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Dr. Idam Holik Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Yang saya hormati Bapak Cecep Nur Zaman PLT Kabak Hukum Teknis Dan Hukmas KPU Provinsi Jawa Barat Beserta tim Yang saya hormati Kolega saya Ibu Dola Pak Catur, saya lihat ada Pak Deddy juga Dan yang saya banggakan tentunya rekan-rekan Mahasiswa sebagai peserta sosialisasi Syukur Alhamdulillah Dan salam sejahtera bagi kita semua Karena berkat Rahmatnya lah kita pada pagi ini Dapat berkumpul dalam keadaan sehat Pada kegiatan aktifasi Partisipasi elektoral Berpengetahuan Mahasiswa Pendekatan Literasi Regulasi Pemilu Meskipun pelaksanaan kegiatan Dilakukan secara hybrid Tidak semua hadir secara On-site Namun kami berharap Pelaksanaan hybrid Ini tidak akan mengurangi Makna dan tujuan dari kegiatan ini Mohon maaf nih saya kok gak bisa Buka videonya ya Kunci kah? Oke ini mohon maaf ya Saya gak ngerti Tadi terkunci saya On-kan Baik adik-adik mahasiswa Yang saya cintai Kalian adalah generasi milenial Yang akan memiliki peran yang sangat besar Dalam proses pemilu Dan kalian sebagai generasi muda Jangan apatis terhadap politik Salah satu peran utama kalian Dalam berpolitik adalah Ikut ambil bagian dalam proses pemilihan umum Yaitu ikut berpartisipasi secara aktif Menggunakan kepilihnya dengan baik Dan juga mungkin diharapkan mampu Mensosialisasikan kembali Kepada masyarakat yang lebih luas Karena tentunya sebagai kaum intelektual Rekan-rekan mahasiswa Diharapkan mampu menjadi motor penggerak Pada kegiatan pemilu Nah untuk itu Tentunya kalian harus paham terkait Dengan aturan-aturan yang berlaku Nah oleh karena itu Pada kesempatan ini Kita mengadakan kegiatan sosialisasi Undang-undang pemilu Agar dapat dipahami dengan baik Oleh para mahasiswa Sehingga kalian dapat Implementasikannya dengan baik pula Pada kesempatan ini Saya ucapkan juga terima kasih Kepada Pak Catur Beserta tim dari FKB Juga kepada KPU Terima kasih atas kerjasamanya Yang telah menyelenggarkan kegiatan ini Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar Dan sukses sesuai dengan tujuan yang diharapkan Sebagai akhir kata Saya ucapkan Selamat mengikuti kekuatan sosialisasi Selamat menimba ilmunya Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Dan dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa Dalam kegiatan pemilu Dan semoga pada akhirnya Insya Allah akan menjadi keberkahan bagi kita semua Amin Ya Rabbil Alamin Sebagai akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Dekan Ibu Ade Irma Susanti PhD Yang sudah menyampaikan sambutannya Amin Untuk acara selanjutnya Itu acara yang kita tunggu-tunggu Acara intinya yaitu Penyampaian materi dari Bapak Narasumber Kitab Sebelumnya saya akan membacakan CP-nya terlebih dahulu Nama pemateri pada pagi hari ini Yaitu Bapak Dr. Idam Ali Tempat tanggal lahir Karawang 2 Maret 1977 Alamat Jalan Cijengkol Gapura RT RW 0103 Desa Cijengkol Kecamatan Sentu Kabupaten Bekasi Histori pendidikan S3 beliau tahun 2009 sampai 2015 S3 di University of Indonesia UUI Kemudian S2 dari Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bekasi Dan S1-nya di Fakultas Ekonomi Kemudian Madrasah Aliyah Matlaul Anwar Karawang Madrasah Sanawiyah Matlaul Anwar Karawang Dan juga Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Anwar Karawang Dan di sini juga banyak sekali ya Pengalaman kerja dan pengalaman organisasi dari beliau Mungkin untuk mempersingkat waktu Saya langsung saja persilahkan kepada Bapak Dr. Idam Holik Untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini Kepada Bapak Dr. Ilham Holik Saya persilahkan Dengan selamat ya Dengan ya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sampu Rasul Salam demokrasi Salam sejahtera Untuk kita semua Alhamdulillah pada pagi hari ini Saya berserta Rekan-rekan saya Dari KPU Provinsi Jawa Barat Bersyukur pada Allah SWT Pada pagi hari ini Kami KPU Provinsi Jawa Barat Berada di kampus Universitas Telkom Ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa Apalagi Saya kiri berada di Fakultas Komunikasi dan Bisnis Ini sebuah fakultas yang memang hari ini Sangat dibutuhkan Oleh dunia yang sedang bertransformasi Menjadi dunia digital Yang saya hormati kepada Ibu BK Fakultas Komunikasi dan Bisnis Yang tadi telah memberikan Sambutan dan salam agat Ini sungguh luar biasa Dan mudah-mudahan ke depan Berkat-berkat mahasiswa Yang kemulia Di Fakultas Komunikasi dan Bisnis Tidak sekedar memiliki peningkatan Antikerasi reporal tetapi juga memiliki komitmen Untuk berpartisipasi aktif Di dalam Pemilu serentak 2024 Dan pemilihan serentak nasional 2024 Karena berpemilu adalah Cermin dan nasional semuanya Yang saya hormati kepada Selamat pagi Terima kasih Bersama Terima kasih Terima kasih Dan hari ini saya bersyukur Dapat bertemu di bekas Yang saya hormati kepada KKCC Dan hari ini Dan KKJ Dari KPU Provinsi Jawa Marat Beserta Petang-petang mahasiswa Baik on-site Maupun online Yang mengikuti kegiatan Pada pagi hari ini Pagi ini Bagi saya Sebuah pagi yang penting Karena di pagi ini Kita akan berdiskusi Tentang bagaimana kita Memajukan demokrasi elektoral Di Jawa Marat Dan kalau kita bicara Tentang diskursus demokrasi Dan kita baca Beragam referensi Tentang demokrasi Pasti mensyaratkan Yang namanya pemilu Karena pemilu Merupakan representasi Atau kedaulatan rakyat Tidak ada demokrasi Tanpa kedaulatan rakyat Jadi pemilu Menjadi jantungnya Praktek kita Berdemokrasi Pada pagi hari ini Saya tidak sekedar Bertemu dengan Bapak-Ibu Pertama saya Para akademis Tetapi juga Saya akan nanti Berdialog Dengan Pertama-pertama Mahasiswa Yang memiliki Idealisme Dan sepangat Aktivisme Elektoral Yang tinggi Yang saya yakin Ini akan memberikan Kontribusi positif Apalagi Tekan-tekan akademisi Sudah mempersiapkan Sharing pengetahuannya Dengan geragam Perspektif Sesuai dengan Disiplin ilmu Ataupun fakultas Yang Kalau kita bicara Tentang demokrasi Demokrasi Tidak akan berjalan Baik Tanpa Komunikasi Sehingga Kualitas komunikasi Itu akan merepresentasi Kualitas demokrasi Tidak akan merepresentasi Apalagi kalau kita lihat Dalam perspektif Ruang publik Kualitas Ruang publik Akan merepresentasi Kualitas demokrasi Tidak ada ruang publik Yang berkualitas Tanpa komunikasi Yang berkualitas Sehingga Rekan-rekan Yang sedang Berstudy Di fakultas komunikasi Dan bisnis Harus bersyukur Harus bersyukur Karena di fakultas Inilah Rekan-rekan Dapat memperdalam Ilmu pengetahuan Yang berkaitan Dengan komunikasi Karena komunikasi Adalah Hal yang sangat vital Dalam Berdemokrasi Dan kita ketahui Pada pemilu Serentang 2019 Kemarin Terjadi Polarisasi Yang sangat tajam Pada saat Kampanye Pemilu Presiden Itu semua Akibat Persoal Ada perhambung Di komunikasi Yang seringkali Disebut dengan Post-truth Political Communication Atau komunikasi Politik Maska Yang saya yakin Bapak-Ibu Para akademisi Sudah sangat Menguasai Diskursus Tentang Komunikasi Maska Dan saya Yakin juga Kamput-kampas Sudah mendapatkan Berasuk Pertatuan Bapak-Ibu Dosen Pada kesempatan Ini Kita akan Coba Mengelaborasi Tidak hanya Dalam Prospektif Reglasi Yang Ini Menjadi Sebuah Sarat Pengetahuan Yang penting Dalam Kita Berpartisipasi Nanti Tetapi Juga Kita akan Coba Mendiskusikan Isu-isu Strategis Tentang Bagaimana Seharusnya Kita Kenapa Saya Kita 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 Dalam Representasi Dan Sivil Society Dan Apalagi Hari Ini Kita Tidak Terlepas Dari Jaringan Internet Saya Sedapat Dengan Bahasanya Jatul Nukro Kita Itu Cyber Masyarakat Cyber Luar biasa Itu Beliau Nanti Tekan-tekan Yang belum Baca Baca Buku Wajib Baca Ini Ini Kita Buku Juga Membinkan Saya Buku Ini Tentang Political Social Personsibility Dinamika Komunikasi Politik Dialogis Dan Lalu Kita Mencermati Kembali Esensi Nilai Dari Silah Mancasila Tidak Ada Nusawarah Kupat Tantang Komunikasi Dialogis kita dapat beradaptasi dengan lingkungan yang sedang mengalami digital disruption dan bagaimana kita menjadi warga negara yang baik kita kembali kepada persoalan kepemiluan itu sendiri saya sebagai seorang penyelenggara memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi dan pemilih dan ini merupakan satu hal yang tidak boleh tetapi sehingga dalam melakukan sosialisasi dan pemilih kita harus dilakukan secara berkesinambungan dan tidak sekedar berkesinambungan tetapi juga harus melakukan kolaborasi dan kooperasi dengan pihak perbuatan ini dan Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dapat di Jawa Barat dapat diterima dengan baik dan penuh kehangatan komunikasi dari Sivitas Akademika Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telefon saya berkata terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nika beserta Bapak ibu dosen yang sangat luar biasa saya yakin kolaborasi ini ke depan akan mempunyai kontribusi sangat strategis buat kemajuan demokrasi di Jawa Barat apalagi hari ini populasi masyarakat digital atau bahasa karjah tempat masyarakat cyber itu semakin besar populasinya seiring dengan program desa digital di Jawa Barat kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Komunikasi dan Komunikasi Republik Indonesia yang mengalami progres luar biasa sejak paket bakasi kepada Pak Gubernur yang telah melakukan digitalisasi masyarakat jadi ke depan masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat cyber ini menjadi peluang besar bagi kita dalam berdemokrasi elektoral tetapi juga bisa menjadi sebuah tantangan tentunya perspektif positif pula yang megerakan kami untuk berkolaborasi dengan Bapak ibu mahasiswa karena hari ini kekerlibatan mahasiswa atau aktivisme digital mahasiswa dalam konteks demokrasi elektoral sangat berarti nanti karena pesan-pesan ataupun sosialisasi ataupun knowledge sharing berbeda dengan komunikasi luar di dunia internet tidak dibatasi ruang dan waktu berbeda dengan sosialisasi ataupun sharing informasi yang sempatnya konvensional dibatasi ruang dan waktu inilah kelebihannya di dunia digital pada pagi hari ini adalah waktu yang tepat ya bagi kami untuk nanti akan sharing dengan Bapak ibu serta rakan-rakan mahasiswa ya jadi besar harapan kami kedepan di proses telekom khususnya fakultas komunikasi dan bisnis akan menjadi pelopor terdepan dalam gerakan kolontarisme sosial elektoral dalam konteks berbagi pengetahuan berbagi informasi serta terlibat dalam pendidikan pemilih secara digital dan kami tidak meragukan sama sekali tentang komitmen dan kompetensi terkait akal tersebut ya karena fakultas komunikasi dan bisnis Universitas Rukuman adalah fakultas yang hebat saya menjelaskan secara singkat tentang peran strategis dari sipitas akademika serta rekam-rekam mahasiswa dari fakultas komunikasi dan bisnis karena memang hari ini demokrasi kita sedang dalam tantangan our democracy in challenge jadi demokrasi kita sedang dalam tantangan ini ada dua buku yang baru yang pertama dikulis oleh Thomas Power yang kedua dikulis oleh Edward Asfina soan professional dari EU bersama Rekan Giel what their scope jadi dua buku ini bagi saya sebuah challenge bagi kita dan apakah kita mampu melakukan transformasi demokrasi ke depan ya lebih baik atau tidak khususnya dalam konteks kejuruan karena pemilu sangat menentukan kualitas demokrasi sendiri jadi buku pertama buku power ini ini terbitan 2020 ya judulnya saja memberikan tanda-tanda kepada kita apakah demokrasi di Indonesia stagnasi atau webis tentunya buku ini tidak hanya membahas tentang persoalan pemilu ya tetapi bagi saya karena pemilu mempunyai kontribusi besar jadi buku ini memantik bagi kita untuk coba bagaimana memikirkan tentang demokrasi atau pemilu atau kualitas pemilu yang baik seperti apa ya karena bicara tentang perjalanan demokrasi Indonesia ini sebentar lagi akan memasuki dua dasar warsa atau itu memasuki 20 tahun karena tahun 2004 ya adalah tahun ya tahun diawali proses konsolidasi demokrasi kita ketahui proses demokratisasi bukan dari tiga ada ada transisi ada konsolidasi dan ada pematangan dan mudah-mudahan dengan dengan kolaborasi yang efektif antara Kabupaten Komunikasi Jawa Barat dengan kualitas komunikasi dan bisnis proses demokratisasi di Jawa Barat pada saat pemilu 2020 sudah bisa memasuki tahap pengatangan tentunya hari ini kita mendapatkan challenge yang besar dalam konteks food by ataupun clientelisme ataupun yang seringkali bahasa publik disebut dengan politik wow itulah yang kemarin coba direkam ya direkam oleh Edward Aspinel ya Edward Aspinel mengkritik tentang demokrasi kita dengan judul-judul demokrasi kursi saya yakin dokter-dokan mahasiswa sudah membaca buku ini saya berharap nanti di pemilu 2024 persoalan elektron persoalan moral hazard persoalan pelanggaran kita sehingga demokrasi kita menjadi demokrasi yang lebih baik atau better demokrasi Indonesia apalagi di sini saya bertemu dengan dua petugas hebat Kang Didi Kurnia mengurutkan yang dalam tanda kutip negatifnya negara analis-analis luar terhadap kita kita sebagai masyarakat Jawa Barat dengan populasi pemilih terbesar Indonesia saya kalau perilaku politik kita di pemilu itu berubah mengalami transformasi progresif saya di demokrasi Indonesia akan mengalami kebaikan yang cukup signifikan karena populasi pemilih di Jawa Barat 17,5 persen pada pemilu serta 2019 yang lalu tentunya ke depan jumlahnya itu akan mengalami peningkatan signifikan karena jumlah penduduk Jawa Barat hari ini lebih dari 48 juta nah kalau kita lihat pada data statistik penduduk Rancis itu hanya 46 juta data statistik penduduk Arab Saudi hanya 33 juta bisa kita bayangkan mengelola Jawa Barat seperti mengelola satu negara nah itu oleh karena itu kita bangga sebagai warga Jawa Barat hari kita buktikan Jawa Barat terdepan dalam berdemokrasi terdepan dalam berpartisipasi dan saya yakin rekan-rekan mahasiswa yang memang sudah terbangun spirit nasionalismenya saya yakin memiliki komitmen dedikasi yang kuat untuk memiliki serentak 2024 dan pemilihan serentak nasional 2024 di tahun 2024 nanti ini merupakan milestone yang merupakan satu momen yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena di tahun itu tidak hanya memilih calon presiden dan calon mobil presiden beserta calon legislatif di berbagai peningkatan tetapi kita juga akan memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Mari kita buktikan masyarakat Jawa Barat terdepan dalam berpartisipasi kita buktikan dengan angka partisipasi ada salah statistik yang cukup signifikan peningkatannya mudah-mudahan partisipasi nanti bisa melampaui angka 85% mudah-mudahan bisa melampaui angka 85% mudah karena kemarin Jawa Barat itu 82% lebih lalu ditarik pada persentase atau rata-rata nasional Jawa Barat satu digit di atas rata-rata nasional ya kita sudah punya modal sosial yang baik sehingga pada kesempatan ini dibandingkan hari ini hari kita elaborasi bagaimana saat kita berbicara tentang bagaimana saat kita berdemokrasi bagaimana kita harus berbicara itu sangat bergantung pada Democratic Council dan Democratic Council lebih sedikit lagi sangat bergantung pada Electoral Council lalu tadi saya menampilkan buku-buku yang bernama pilih ketika memandang dekomprasi Indonesia saya pikir itu satu motivasi bagi kita untuk membuktikan bahwa kedepan budaya berdemokrasi kita budaya berpengaruh kita itu lebih baik dengan terbukti menurunnya angka abstensi atau menurunnya angka gold berpengaruh dengan menurunnya angka politik wang mudah-udahan bisa Dero ya Dero food baik Dero food selling saya kira bisa kalau kita semua berkomitmen apalagi mahasiswa sebagai agensi of social change sebagai agen perubahan sosial mahasiswa tidak hanya memiliki semangat dan pengetahuan yang besar tapi dia memiliki keterlambiran menggunakan teknologi komunikasi saya berharap mahasiswa dalam menggunakan gadget dalam menggunakan smartphone dalam menggunakan media sosial misalnya itu diarahkan untuk meningkatan atau memperbaiki budaya demokrasi kita ruang-ruang uang publik kita harus diisi dengan diskursus-diskursus rasional dan seperti di awal disampaikan kalau uang publiknya rasional maka demokrasinya akan baik dalam pemilu kita berbicara tentang program para kandidat maka Insya Allah ke depan para mereka yang terpilih juga akan bicara tentang pembangunan yang lebih baik dan memang kami KPU memiliki kepentingan bagaimana pemilih coba mendorong transformasi bentuk kampanye mengarah pada namanya programmatic campaign satu kampanye yang programmatik para kandidat tidak sekedar tersenyum para kandidat tidak sekedar menampilkan pesan-pesan narsistik tetapi kami para kandidat menyampaikan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks pembangunan yang lebih baik karena kampanye merupakan sarana kontrak sosial kalau kita menggunakan pemikirannya hq jenjam rusho dan sebagainya dalam tulis sosial kontrak jadi pada kesempatan ini saya ingin menegaskan lewat sosialisasi dan pemilih mari kita berubah budaya inovasi kita mari kita berubah budaya kepemiluan kita atau budaya partisipasi kita menjadi budaya yang lebih baik dan budaya menjadi cermin dari keadaban masyarakat kita masyarakat Jawa Barat seyakin bisa dengan budaya Sunda yang memiliki doktrin ya doktrin kultural yang sangat kuat doktrin ada yang sangat kuat sehingga bisa kita tunjukkan bahwa kita memang yang lebih baik kenapa kami harus melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilik karena kami berharap pemilih menjadi pemilih yang terpilih dengan baik pemilih yang terinformasikan dengan baik inilah yang mereka penting untuk memahami yang namanya elektoral literasi literasi tentang kepemiluan dan tentunya agar memujukkan yang namanya well-educated well-informed voters maka yang penting bagi kami dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih itu adalah bagaimana mengembangkan epistelic curiosity dan rasa ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan dan dalam konteks ini ada tahu bicara tentang pemilu tidak sekedar bicara tentang aturan-aturan hukum yang sifatnya legalistik yang sifatnya aku yang sifatnya dalam dalam studi kepemiluan juga ada disebut dengan voting di hadil dalam kepemiluan juga ada kajian karena pemilu tidak bisa dilihat dari satu perspektif pemilu melibatkan semua perspektif karena pemilu membutuhkan seluruh disiplin ilmu pengetahuan termasuk juga memikmatinya saya berharap dengan kegiatan sosialisasi ini rasa ingin tahu kita tentang kepemiluan itu menikmati karena Indonesia dan mengamanakan harus ada pemilu dan tersebut tercantum tercantum dalam undang-undang dasar di bawah 7 masa 22 E dan itu merujuk pada paragraf keempatutukan undang-undang dasar di mana negara yang terbentuk berdasarkan kepada kejaudatan rakyat dan aktualisasi dari kejaudatan rakyat itu ada di pemilu ya jadi ketika kita mengikuti kegiatan kepemiluan pada dasarnya kita sedang membentuk diri kita menjadi kader-kader bangsa ya Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan kepemiluan kemudian stimulasi saya ini menjadi pijakan atau menjadi driver atau penggerak untuk berdasarkan mahasiswa ke depan walaupun studinya di fakultas komunikasi tapi tetap berdapat memahami tentang kegiatan kepemiluan dan bahkan dalam fakultas komunikasi itu sekarang sebenarnya kajian tentang profesionalisasi komunikasi ya lebih konkretnya ada yang namanya communication consultant dalam politik salah satu agenda yang bisa dikerjakan oleh konsumen politik itu adalah pemilu dalam pemilu ada yang namanya marketing politik jadi kami beruntung pada pagi hari ini berada di fakultas komunikasi dan bisnis karena dua nama ini adalah nama yang sangat penting apakah marketing politik dapat memperbaiki demokrasi sangat bisa karena dimarketik itu hasil-hasil jadi apa yang diinginkan pemilih itu harus ditangkap untuk beberapa kandidat dan itu di pelajari di studi marketing politik saya yakin bapak ibu para dosen sudah memberikan pemahaman tentang ini mungkin diskusinya bisa berlanjut pada sesi diskusi-diskusi lainnya dan tentang bagaimana perang komunikasi dalam pemilu atau spesifik lagi tentang bagaimana marketing politik mempunyai kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas demokrasi peningkatan kualitas pemilu dan spesifiknya ketika kami melakukan kegiatan sosialisasi kami berharap pemilih dapat memahami eksistensinya para kandidat dapat memahami eksistensi itulah yang secara sederhana yang kami sebut dengan istilah integritas elektoral jadi penyelenggara pemilu yang berbasiskan pada idealisme karena integritas elektorarnya akan memberikan kontribusi terhadap kredititas dan legitimasi pemerintahan jadi kalau pemilihnya rasional pemilihnya aktif pemilihnya bicara tentang program-program yang diinginkan kandidatnya juga sama maka insya Allah begitu juga dengan para stakeholder perguruan tinggi itu merupakan salah satu unsur dari elektoral stakeholder dan penyelenggara pemilih perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi besar dalam mengawal dan memastikan pemilu berjalan sesuai dengan idealisme elektoral yang bermaktub di dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang dasar ya mari dengan pengetahuan kepemiluan yang kita miliki nanti pemilunya menjadi semakin baik pemilunya seperti yang diharapkan dalam regulasi itu yang disebut dengan integritas elektoral next slide nah ini standar pemilu yang demokratis atau pemilu yang berintegritas ini banyak sekali mulai dari strukturasi perangkat hukum sampai dengan kepatuhan dan penegakan hukum termasuk pemantauan pemilu jadi rekan-rekan mahasiswa juga dapat terlibat lewat pemantau observer atau akses media dan pertemuan informasi dan kebebasan perpendapat nomor 9 itulah yang tadi saya sampaikan kualitas ruang publik akan mempengambi kualitas demokrasi sendiri tahu rekan-rekan sudah memahami peran kita sebagai pemilih yang baru maka insya Allah kita akan dapat menggunakan media dan kita dapat merupakan komunikasi politik dialogis itulah yang sebenarnya kami ingin bangun dan ingin menjadi sebuah contoh dalam program yang selama ini saya melihat masih banyak hambanya yang dilakukan dengan one-way traffic communication komunikasi politiknya satu arah apa buktinya banyak sekali poster mereka hanya tersenyum saja jangan lupa pilih bukan satu rata padahal teknologinya sudah intraktif masyarakatnya sudah cyber tapi komunikasinya satu arah asimetris itu bagi saya menjadi satu fenomena paradoks digital next slide bicara tentang perjalanan pemilu Indonesia ini sudah panjang pemilu 2024 nanti itu adalah pemilu yang ke-13 dan pemilu 2024 bagi rekan-rekan mahasiswa yang hari ini usianya di rata-rata di angka 20-an ini merupakan hal yang sangat fundamental buat Indonesia satu abad kenapa saya katakan demikian Indonesia punya visi yang namanya Indonesia emas aku Indonesia satu abad kalau rekan-rekan hari ini usianya 20 tahun maka di 2045 maka rekan-rekan usianya sudah 45 tahun rekan-rekanlah yang akan berada di panggung-panggung publik di jabatan-jabatan strategis publik baik pemerintahan maupun lembaga-lembaga klasik negara lainnya jadi kalau rekan-rekan memahami letak pemilu rekan-rekan tidak segeda memberikan kontribusi dan membentuk pemerintahan yang ideal melalui pilihan politik tetapi juga bisa jadi ke depan menjadi komitif-komitif yang dilahirkan lewat mekanisme pemilu jadi saya berharap yang hari ini berstatus sebagai mahasiswa yang berseparat tidak hanya terlibat tapi juga mempercayai tentang pemiluan kita seluas pakat bahwa pemuda bahwa mahasiswa adalah pemimpin masa depan lalu kita tidak mempersiapkan diri kita bagaimana menjadi warga negara yang baik yang terpresentasi dalam partisipasi di pemilu maka jangan harap kita berdepan-depan karena itu 2024 adalah momen yang sangat strategis mewujudkan apa yang kita inginkan bagi rekan-rekan mahasiswa yang menginginkan masuk ke dalam dunia profesional dan mendapati jabatan-jabatan strategis itu kuncinya satu, negaranya harus maju negara maju kuncinya ada di pemilu jadi jangan remehkan peran pemilu karena di pemilu kita akan memilih calon presiden kita akan memilih calon gubernur kita akan memilih calon warikota calon bupati kita akan memilih calon regislat yang kita ketahui setiap saat kehidupan kita dipengalui oleh kebijakan kita jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak cerdas dalam berpaksifasi dalam pemilu nah ini tentang pengertian pemilu yang tadi sudah saya sampaikan jadi 2024 nanti yang hari ini tanggalnya masih dirumuskan kalau untuk pil kadar itu di 27 November untuk pemilu selentaknya masih dalam wacana pemerintah katanya 15 Mei pimpinan kami 21 Februari masih dalam proses generasi nanti kita di pemilu yang pertama atau pemilu nasional ada 5 kotak suara persis seperti pemilu 2019 nanti untuk pil kadar selentaknya kita akan mendapatkan 2 jenis kuat suara di Jawa Barat ada 1 pimpu ada 27 kalufatnya kotak seperti itu ya jadi rekan-rekan first time voters gunakan kesempatan ini karena ada pengalaman yang berharga pemilu pasti ada di Indonesia terlebih kenapa karena program keempat jelas negara kesatuan kredit Indonesia dibentuk berdasarkan kedaulatan rakyat pasal 1 ayat 2 kedaulatan rakyat diatur dalam dalam kedaulatan hukum pasal 22 ayat jelas ada pemilu jadi jangan mengikuti pikiran-pikiran yang tidak tepat dalam pengalaman pemilu pemilu adalah umum yang sangat strategis untuk masa depan kita selanjutnya 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 saya akan mengatakan semuanya sudah dapat memahami berkaitan dengan prinsip rahasia ini lah yang hari ini masih terjadi perdebatan apakah pemilu di Indonesia mungkin tidak dengan menggunakan teknologi elektronik ada yang disebut dengan IPUTI ini menjadi perdebatan prinsip rahasianya karena dalam dunia digital ada yang disebut dengan digital record jadi kalau dilakukan forensik tetap saja tetap berat sedangkan dalam mekanisme umpian suara sifatnya rahasia hanya dirinya dan Tuhan lain tahu tetapi terkadang rekan-rekan pemilih pemula ataupun rekan-rekan pemilih milenia habis milik dipotong diposting di peksos pengalaman 2.0 sebenarnya itu sebuah pelanggaran kenapa dia harus rahasia karena untuk menciptakan kondisi keharmonisan politik sosial politik jangan sampai ada konflik horizontal karena perbedaan pilihan mengantisipasi ketidakdewasaan politik di pemilu 2019 kemarin berdasarkan berita yang saya baca ada 508 564 kepala keluarga yang cerah gara-gara pengilu kita juga masih mendapatkan informasi di Pilkades masih ada rumah tangga yang dispo yang cerah akibat pemilihan para desa nah itu akibat apa akibat tidak rahasia nah itu itulah pentingnya harus ada rahasia ini nanti mungkin bisa diwebinarkan dalam webinar yang lain apakah hipotik memungkinkan atau tidak untuk Indonesia karena ada yang namanya digital catatkan digital ya seperti itu lalu dibuka dikoreksi pasti lihat ini itu agak boleh dan katanya setelah dia baru terus Australia itu juga akan meniru pola pembelian suara Indonesia dan mereka akan kembali ke konflik next slide ini ini penelenggara pemilu yang di banyak kali ada juga aksesibilitas penyelenggaraan disabilitas next slide biar semua saja ini tahapan pemilu secara umum ada ada free election peri ada election peri ada post election peri sedang dan pasca pemilu ini dalam pemilu ini mulai dari perencanaan sampai pelantikan penelenggaraan kami sebagai penyelenggara pemilu berharap warga negara warga jawa barat pemilih jawa barat itu aktif mulai dari percanaan sampai dengan penetapan hasil pemilu apalagi mahasiswa ciri mahasiswa itu kritis cuma sayangnya mungkin karena saat institusnya belajar kemarin-marin lupa kritis mudah-mudahan setelah bertemu dengan kami kritisnya menjadi aktif nah itulah kenapa kami mengambil tema mengaktifasi partisipasi berpengetahuan karena ciri orang berpengetahuan itu tidak sekedar dia memiliki high stock atau big stock of knowledge tetapi dia memiliki sifat aktif salah satunya berbicara di ruang-ruang publik karena perdebatan di ruang publik selama masih dalam kolidor etis itu tidak masalah selama dalam kolidor hukum tidak head speech tidak cyberbullying itu kan boleh karena wang bumi harus jika nanti ketika memasuki tahap milu mereka tidak bisa komentar dan bapak ibu yang menjadi cari programnya apa ya boleh boleh apa yang bapak ibu akan kusukan bapak ibu ini jadi kepala daerah apa yang pisi bapak ibu apa sih selama ini saya lihat bapak ibu hanya setiap saya boleh kita meminta kepada mereka menjelaskan program dalam berkampanye di Indonesia kampanye adalah sarana pendidikan pemilih dengan cara menawarkan visi-visi program dan cita diri jadi kampanye itu adalah order education pendidikan pemilih tapi mereka hanya melihat sebagai sarana persuasi satu apa buktinya ayo pilih adakah caleg yang menyampaikan di slogan sepanggungnya ayo berdebat dengan saya enggak ada ayo coblos ayo coblos ayo pilih enggak ada caleg ayo berdebat dengan saya enggak ada kalau rekan-rekan jadi caleg ayo berdebat dengan saya ayo berdebat dengan saya tapi ruang publik ya next slide di dalam juta daya dan juga ada sama sesuatu sesuatu dan ini rekan-rekan juga harus tahu nanti dalam penyelenggara 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 sifatnya sementara karena kami kapil provinsi kapil kota kapil yaki itu sifatnya tetap ada primobil lima tahun ya tapi kalau yang pada ekor panggungan panggungan suara KPS ataupun kelompok pemungutan suara penyelenggara panggungan suara panggungan suara itu sifatnya sementara priudi mulai paling singkat 8 bulan mulai paling singkat 2 bulan 1 bulan sampai 8 bulan seperti itu nah nanti rekan-rekan masis bisa terlibat di badan ekor karena biasanya rekan-rekan mahasiswa belum syarat untuk menjadi calon tapi itu kota tapi kota syaratnya 30 tahun rekan-rekan mahasiswa usianya 21 tahun berarti harus menunggu 2 pemilu maka dari itu belajar lah menjadi penyelenggara badan ekor karena menjadi penyelenggara pemilu juga menjadi profesi karena bisa berjenjang sampai dengan usian seperti itu tapi tentunya tidak segera profesi ini menjadi bagian dedikasi kita sebagai anak bangsa terhadap bangsa negara oke next slide nah ini yang terpenting mungkin dalam konteks sifitas akademika di fakultas komunikasi dan bisnis karena saya yakin dalam fakultas komunikasi juga akan membahas tentang ICP information communication technology internetisasi tak apa dalam penyelenggaraan pemilu merupakan hal yang tidak bisa dikendali ini yang sudah dibangun oleh KPU Republik Indonesia ada si Dali si MOL si Daphil si LOK si DAKAP si RECAP si APA menampilkan tampilannya tidak sempurna di atas perbedaan korban ini ada sistem informasi data pemilih rekan-rekan bisa ngecek data pemilihnya jadi KPU Republik Indonesia mempersiapkan semua ini harus bisa diakses oleh masyarakat apalagi mahasiswa fakultas komunikasi mahasiswa fakultas komunikasi itu cyber student atau digital student ini kebesar penyelenggaraan pemilu selain keterbukaan informasi publik keterbukaan ada juga akuntabilitas publik warga negara berhak tahu kami harus itu pada publik atau keurangan ini aplikasi-aplikasi yang nanti akan digunakan next slide nah ini kepesertaan pemilu kepesertaan pemilu nanti itu ada dua kategorinya calon peserta pemilu ada dua ada tiga sih yang pertama itu partai politik calon peserta pemilu yang kedua pasangan calon yang kedua persorangan nanti saya jelaskan yang kalau partai politik yang kita kenal kemarin dalam pemilu serentak 2019 itu ada 16 partai politik di tingkat nasional dan ada empat partai politik di tingkat lokal di Aceh kalau calon pasangan calon ya calon presiden, kalau calon pesorangan BPP ini terkait dengan partai politik partai politik nanti itu ada partai politik yang memenuhi PT ada partai politik yang tidak memenuhi parlemente threshold yang tidak memenuhi parlemente threshold atau partai politik baru dia harus diverifikasi secara administratif dan faktual tapi kalau yang sudah mau di PT yang 9 ini dia harus dia hanya verifikasi administrasi saja nah rekan-rekan mahasiswa yang kalau sekiranya cita-citanya menjadi aparatu negara itu harus mengecek tanggutan partai politik jangan-jangan KTP-nya di ngambil jangan-jangan tapi biasanya partai politik kalau ngambil izin karena kalau rekan-rekan namanya dibuatkan KTA partai tiba-tiba jadi PNS di cek di Sipol sistem formasi partai politik ada namanya-namanya itu bisa batal karena calon PNS tidak boleh berpatai politik sehingga nanti pada saat pendakaran partai politik yang aplikasinya sampai Sipol sistem formasi partai politik itu di cek namanya adanya nama saya dan yang KTP saya kita sudah sampaikan ke partai kalau membuat KTA partai nolpon dapat izin dari pemilik KTA saya yakin itu juga tapi tetap kita harus mengecek sambil kita melihat perkembangan proses daftaran partai politik next slide ini sistem pemilu mungkin ini yang penting ya untuk kita ketahui karena ada pemilu pemilu legislatif itu ada dua ada pemilu DPR beserta DPR di daerah DPRD ada DPD ada pemilu presiden dan wakil presiden ini nanti surat suaranya sebanyak lima surat suara kalau pemilu legislatif dia ada dua sistem ada sistem proporsional terbuka ada sistem berwakil banyak yang sistem proporsional terbuka dia nanti metode konversi suaranya menggunakan metode sign-lock yang nanti bisa kita diskusikan yang sistem berwakil banyak setiap provinsi itu ada sehingga nanti total calon DPD terpilih di Indonesia sebanyak 136 karena provinsinya sebanyak 34 setiap provinsi ditentukan berdasarkan proyek suara terbanyak 1 sampai 4 dan saya berharap perkan-perkan dapat mendalami informasi lebih lanjut apa sih DPD kalau calon presiden sistem pemilihannya berarti sistem dua putaran kalau hanya dua pasang calon yang tertinggi langsung ditatang sebagai yang terdiri kalau dua putaran ini untuk lebih dari dua pasang calon pemilu 2014 pemilu 2011 pasangan calon presidennya hanya di pasang calon pemilu presiden selalu heboh dalam tanda putih karena masyarakat lebih tertarik untuk mengambil informasi tentang pemilu presiden ketimbang pemilu legislatif apakah Anda sudah kenal dengan para calonnya atau tidak tertarik ini juga penting barangkali nanti mahasiswa komunikasi ingin melakukan penyelesaian tugas riset akademik seperti deskripsi resis disertasi boleh teliti tentang komunikasi politik para caleg apalagi disini ada spesialis komunikasi politik jadi fakultas komunikasi fakultas yang banyak sekali kajiannya tentang pemilu bisa menjadi objek studi yang studinya di komunikasi ini mengenai daerah pemilihan jadi pemilu legislatif itu ditentukan memiliki daerah pemilihan daerah dimana para calon legislatif berput kursi kalau DPRD total kursi nanti di Senaya 575 DPD yang tadi saya sampaikan 136 setiap provinsinya ada 4 DPD provinsi itu 35 kursi sampai dengan 120 kursi Jawa Barat 120 kursi jadi rekan-rekan harus mengetahui bahwa di Jawa Barat ada 120 anggota legislatif atau anggota di BRD Provinsi Jawa Barat bagi yang belum tahu nanti bisa mengakses website di BRD Provinsi Jawa Barat syukur-syukur rekan-rekan boleh cita-cita menjadi legislator ditambah kata baik legislator yang baik baik demokrasi bukan berarti yang ada yang baik bukan teknik komunikasi politik mempertegas dengan komismen demokrasi harus jadi Jawa Barat ada 120 selamat kalau saya ini di Jawa Barat di 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 Jawa Barat ini provinsi dengan DPRR salah tulisannya DPRR ini 91 kursi next slide banyak sekali DPRR di Jawa Barat yang mudah-mudahan karena bisa jadi di 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 Bapak-Ibu dosen kita yang sudah punya pengalaman dan yang terpenting idealisme kalau dia di legislator pasti membawa misi yang jelas tentang pembangunan yang Bapak-Ibu di di dia di sini lebih dari 15 juta tersebar di setengah kabupaten kota sebanyak 14 kabupaten kota di Jawa Barat ini DPRD Provinsi yang tadi saya sampaikan 120 penduduk Jawa Barat 48 juta 120 kursi dan ini sebenarnya masih underrepresented jumlahnya besar-besar ini DPRD Provinsi dari pilihannya walaupun dikatakan mungkin mahasiswa fakultas komunikasi ini ada dari luar Jawa Barat pengetahuan ini yang DPRD Kabupaten Kota Kabupaten Bandung ini kalau tidak salah kursinya 55 karena jumlah penduduknya lebih dari 3 juta ini Kabupaten Bandung atau Kota Kabupaten ini 55 ya Mungkin itu saja nanti kita dialog itu takut kelamaan ya takut kelamaan karena ada kebicaraan lainnya yang lebih hebat dari saya terima kasih berkaitan dengan regulasi juga kami berikan dan saya benar terima kasih terima kasih terima kasih karena sebelum sesi tanya-jawab masih ada pemateri-pemateri yang lainnya untuk pemateri selanjutnya kita langsung saja saya persilahkan kepada Bu Idola Perdini Putri PhD untuk menyampaikan presentasinya kepada Bu Idola saya persilahkan Bapak Ibu yang online dekan-dekan mahasiswa apakah suara Bu Idola terdengar jelas terdengar tapi diperkeras sedikit terima kasih Assalamualaikum 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 Tadi sudah banyak Bapak Ibu Insight dari Pak Bapak Ibu Sebetulnya kalau saya sih kemarin ingin saya sih mungkin ingin sharing aja dengan teman-teman semua sebetulnya bagaimana posisi teman-teman sebagai mahasiswa itu punya kekuatan seperti apa sih sehingga kemudian Bapak Ibu dari KPU ini mau datang ke sini untuk melakukan sosialisasi karena teman-teman ini ternyata pemegang suara terbanyak ini dari 2024 teman-teman semua dan Bapak Ibu sekalian boleh di next teman-teman mahasiswanya ternyata termasuk ke dalam golongan generasi secara definisi seperti kita tahu juga bahwa generasi jet itu adalah Ambil bisa dipastikan sebagian mahasiswa di dan secara survei kita juga tahu bahwa berbeda dengan generasi milenial yang kita masih punya pengalaman terhadap hal-hal yang tidak dekat dengan dunia digital kita masih punya historis dengan TV kita masih punya historis dengan hal-hal yang cipatnya konvensional kalau generasi ini sama sekali tidak ada mereka tidak punya kenyataan atau pengetahuan bagaimana sebelumnya informasi itu disampaikan ke mereka tanpa media yang mereka pegang sekarang seperti smartphone, media sosial, atau internet katanya mereka betul-betul besar kalau misalkan ada istilahnya digital metik itu karena mereka terlatir langsung dengan teknologi cita bahkan kalau anak-anak yang generasi posisien yang masih di atas 2012 itu pandemic baby ini 6 bulan bisa duduk juga tapi memang ternyata secara survei dari BPS di tahun 2012 generasi jad itu mencapai 79,93 juta jual dan itu kalau tidak salah sekitar 50% dari keseluruhan ini merupakan kalau misalkan kita bahasakan hak suara yang harus diambil oleh nanti ya 24 siapapun nanti yang calon yang maju ya disini berarti yang terbesarnya itu nah itu kenapa dia disusul dengan milenial itu sebanyak 69,38 juta jual tapi yang milenial ini dia masih sudah punya pengalaman untuk memilih jadi pemilu seperti ini di 2019 nah kalau generasi jad ini kemulian besar banyak yang menjadi pemilih pertama nanti di 2020 dan itu menunjukannya sangat besar artinya teman-teman mahasiswa nih yang sekarang mempunyai kuliah nanti di 2024 itu sudah punya hak suara untuk memilih itu memiliki kekuatan yang sangat besar kita bisa menentukan mau kemana sebetulnya arah pemerintah kita jadi kalau misalnya Pak Ida kan bilang siapapun nanti yang mau menjalankan diri itu kan sebetulnya nanti menentukan pemerintah dan penentuan itu adalah kita lakukan semua nih makanya kenapa partisipasi politik atau molek politik itu menjadi sangat penting tapi kalau misalnya kalau mungkin sebagian besar kita baru tahu ya kalau nanti kita nggak cuma menjadi presiden karena yang nanti di sini kan tahu ini mungkin boleh dikomat sebagian besar cuma menjadi presiden aja ya tapi ternyata kita memilih anggota lagi tapi juga kita mau jadi kepala daerah itu seperti itu dan ternyata menurut survei data itu sayangnya generasi jad itu dipandang dia sikapnya apolitis jadi partisipasi politik itu sangat rendah karena kalau misalkan secara teori partisipasi politik itu tidak hanya memilih tapi juga mengkritisi kebijakan mendebat kalau politisi kemudian itu positifasi politik nah ternyata generasi jadwal jadi padang dia sikapnya apolitis nah ini boleh next nah kalau misalkan kita lihat secara beberapa data yang saya dapatkan ini kebetulan dari Komite Indonesia itu ternyata kenapa sih generasi jadwal ini mungkin ada teman-teman bisa diskusi ya kenapa politik ini menjadi tidak menarik ternyata yang pertama itu politik itu merupakan hal aku yang membosankan dan melihat bahwa asal politik itu lebih mementingkan diri mereka sendiri nah itu tadi yang Pak Idan bilang bahkan promosi untuk memilih mereka tuh sepertinya narsistik ya pilih saya gitu jadi lebih ke misentrik gitu tidak bisa menemukan kalau bahasa saya mungkin engagement dengan pemilih sehingga para generasi jadwal ini melihat bahwa aktor politik itu membutuhkan diri mereka sendiri jadi setelah saya ngasih suara terus untungnya buat saya apa jadi itu yang kemudian ini mau buat generasi jadwal mungkin tadi ya sikapnya tidak terlalu peduli kemudian karena generasi jadwal ini terus menerus diserpa oleh berita-berita yang dari sosial media saya yakin mahasiswa dan yang di sini baca berita dari mana dari IG atau dari internet jadi berita itu didapatkan dari sosial media dan ternyata sosial media itu kan beritanya tidak bisa kita konfirmasi valid semua akhirnya banyak waksa yang meredar membuat mereka sulit untuk bisa membedakan sebetulnya berita politik yang valid itu yang mana dan yang kolaks itu yang mana kemudian yang menarik sebetulnya generasi jadwal ini tidak peduli atau tidak melihat sikap politik itu sebagai sesuatu yang mereka ingin lakukan tetapi mereka itu tidak antipolitik sebetulnya jadi mereka menganggap politik itu penting dalam kehidupan bermasyarakat tapi saya hanya ingin, saya tidak mau terlibat terlibat lebih banyak jadi mungkin kalau misalkan beberapa data di tahun 2019 itu generasi milenial ternyata cukup banyak yang memilih mungkin sifatnya hanya untuk menguburkan kewajiban mereka memilih tapi memilih siapanya itu yang mungkin belum terlalu terlibat lebih jauh boleh? next nah ini adalah karakter dari generasi milenial jadi kalau misalkan dibahasakan itu anak-anak yang generasi jadwal ini harusnya tahu ya istilahnya itu ada umum fear of missing out jadi bahwa harus selalu up to date tapi up to date yang seperti apa itu yang menurut mereka menarik dunia kemudian YOLO istilahnya juga adalah you only live once nah ini tuh gitu ya kalau misalkan anak-anak jaman sekarang tuh kamu kan hidup cuma satu kali nih mau hidung bagus sekali bahkan sekarang banyak istilahnya ada yang temen-temen tahu di sini hidup seperti Larry kalau ini mungkin ada sih sekarang yang tahu hidup seperti Larry itu ada quotes dari hidup sekombok hidup seperti Larry itu hidup sekombok itu naik yaitu prinsip hidupnya pokoknya bebas aja lu hidup jadi istilahnya itu cuma sekali bukan yang terbaik yang menurut teman-teman ini memang gak bisa kulak nah itu jadi kemudian karakter lainnya adalah tahu kan gue ya jadi dia itu betul-betul bebas jadi anak generasi ternyata karakter seperti itu kemudian juga mengusaha kompulasi teknologi berpikir ke depan terus kemudian itu aktualis dan mereka nah sebetulnya dari situ kita juga bisa melihat bahwa walaupun misalkan teman-teman ini tidak terlalu tertarik pada politik tapi kekuatan teman-teman itu betul-betul sangat itu itu kalau demokrasi kita itu sekarang terancam nah sebetulnya kita akan teman-teman bisa mungkin menjalankan kembali itu sangat terluka mengapa tentunya tadi ya pasifikasi politik teman-teman itu bisa untuk memkritik kebijakan pemerintah secara objektif gitu kalau dulu zaman saya kalau memkritik itu biasanya nanya yang terasa tapi kan kalau sekarang dengan digital media itu teman-teman bisa lakukan tanpa perlu seperti itu teman-teman bisa menggunakan kekuatan sosial media teman-teman bisa menggunakan kekuatan media yang biasanya tidak harus apa ya turun di jalan jadi betul-betul bisa mengkritik kebijakan komunitas secara objektif kemudian kenapa diperlukan juga ini untuk meningkatkan sikap toleransi masyarakat pekuah kita ini terdatang dan juga terima kasih daerah kita kemudian sikap kita terlibat atau mulai politik itu juga bisa menemukan rasa toleransi kita bahwa memilih pemimpin yang berkualitas caranya bagaimana caranya tentu dengan kita mencari tahu siapa saja yang calon-calon pemimpinnya jadi partisipasi politik tidak hanya sekedar memilih nantinya tapi juga teman-teman harus bisa terlibat secara inisiatif untuk mencari tahu sebetulnya siapa saja nanti calon pemimpin dan kita lihat kualitasnya seperti apa sehingga kita punya keyakinan memilihnya jadi jangan jadi jangan ayam milik kancing yang paling ganteng kotanya yang terakhir adalah pasir-pasir politik dari teman-teman itu sangat diperlukan sehingga walaupun teman-teman merasa mungkin kebijakan politik komunitas sekarang tidak tidak langsung terpengaruh kepada kita sekarang misalnya tapi di masa depan nanti itu pasti akan diperlukan karena teman-teman memilih itu untuk 5 tahun jadi jangan-jangan menyukirkan bahwa ketika kita tidak terlibat dengan politik maka yang kita putuskan itu hanya berlaku untuk periode itu saja tapi kita itu 5 tahun ke depan gitu ya artinya 5 tahun ke depan tadi teman-teman 2024 mungkin sudah ada yang lulus 5 tahun ke depan teman-teman berkerja berarti kan itu kebijakan pemerintah kebijakan pemerintah pekerjaan itu pasti akan diperlukan nanti kita retoran juga seperti itu boleh? ini kalau misalkan kita melihat sebetulnya ada sebuah pasir imaging communities dari Benedict Anderson bahwa ternyata kita itu sebagai sebuah komunitas politik bahwa nasionalisme itu adalah identitas nasional itu sebetulnya adalah komunitas politik artinya kita semua ini merupakan sebuah komunitas yang secara politik itu disatukan dalam sebuah kegaraan tentu nah, nanti ketika kita berada dalam sebuah komunitas politik itu kita perlu mengimajinasikan diri kita sama dengan yang lain rumah saya sebagai orang lain itu sama dengan orang asal kenapa alasan kenapa ini yang kemudian membuat kita bisa memiliki rasa nasionalis menjadi komunitas yang berbayang kita nggak pernah ketemu misalkan saya nggak pernah ketemu sama teman-teman di Makassar tapi kita bisa berkomunikasi secara digital secara media sosial rasa kesamanya itu yang kemudian menyebabkan nasionalis kalau misalkan kita lihat dari komunitas berdaya ini sebetulnya teman-teman ini nanti akan bisa melihat bagaimana kesamaan saya dengan calon-calon komunitas yang pasti akan dipilih jadi apa yang membuat kemudian saya sama dengan mereka pemimpinannya sehingga saya memilih komunitas ini ini kalau misalkan kita lihat beberapa penelitian ada yang menyebutkan sebetulnya kenapa generasi Zed masih belum memiliki rasa kesamaan itu untuk kemudian memutuskan mereka bisa berpartisipasi dalam politik yang pertama adalah sebetulnya mereka tidak punya engagement tidak punya rasa keterikatan dengan partai politik asal-asal karena mungkin mereka tidak merasa kepercayaan dengan partai politik asal-asal mereka juga tidak punya keterikatan dengan calon jadi swatif atau calon presidennya karena mereka mungkin tidak percaya dengan sosok politik karena berbagai macam media jadi engagement yang mereka miliki itu tidak bisa didorong dengan kuat karena tadi Confidence sebutkan komunikasi antara calon-calon itu maksudnya yang sifatnya satu arah tapi belum bisa dua arah nah kemudian hal-hal yang boleh disebutkan dalam penelitian itu biasanya adalah generasi Zed itu tidak percaya dengan fan stream media sayangnya jadi tingkat kepercayaan mereka dengan media-media semacam televisi atau forum itu sangat rendah itu mereka biasanya mengkonsumsi berita itu dari sosial media dan masalahnya mereka juga tidak terlalu percaya dengan sosial media jika berkaitan dengan berita politik mereka mengkonfirmasi kepada mainstream media jadi sebetulnya mungkin menjadi peluang yang harus ditulis juga Pak Cato bahwa sebetulnya poin engagement apa yang dibutuhkan oleh teman-teman berasal disini sehingga mereka mau terlibat dalam sebuah partisipasi politik dengan aktif apa sih kebutuhan mereka itu kayaknya masih belum banyak yang meneliti alasan ini poin engagement bisa ditemukan dari sisi apa karena media itu mereka sudah tidak percaya kemudian tadi poin-poin saya harus mencari calon-calon yang saya pilih itu dimana sih sebetulnya kita juga belum ada percayaan kepada mainstream media nah ini berdasarkan data dari PGI Indonesia juga bahwa ternyata sekitaria pemimpin dan partai politik yang pertama tadi ya memiliki visi dan visi yang jelas seperti itu sudah sebutkan kalau misalkan mereka memiliki visi dan visi yang jelas itu mereka tidak segera cenderung ingin untuk melakukan aktivitas politik kemudian dapat menyatukan perselisihan kemudian mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjadi kekuatan bagi masyarakat kemudian memanfaatkan kekuasaannya untuk kekuasaan masyarakat dan juga mempentingkan peri kepentingan kita bagi kekuasaan ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh PGI Indonesia jadi sebetulnya teman-teman nanti bisa kemudian melihat poin-poin ini nanti bisa ditanyakan bagaimana sebetulnya caranya kemudian saya bisa mendapatkan hal-hal ini jadi calon-calon yang mungkin mungkin akan saya pilih bagaimana kemudian saya bisa mencari informasi tersebut itu teman-teman jadi sekali lagi sebetulnya poinnya adalah bahwa suara teman-teman sangat penting bahwa kemudian teman-teman tidak boleh sebetulnya tidak terlibat dalam pemilihan tetapi lakukan pemilihan yang memiliki stabilitas dan bagaimana sebetulnya nanti teman-teman kemudian membeli orang yang pasti nantinya akan menentukan arah komunitas kita 5-10 tahun di depan itu saja mungkin dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Terus bekerjasama konser di teman-teman disabilitas pemilu yang berbeda kondisi politik terkini untuk sudah-sudah belum terutama masih berhubungan dengan demokrasi untuk masalah demokrasi pemilih muda dan pemilih pemula banyak sekali negara tersambung secara diskursif jadi secara konsisten bukan hanya politik bukan hanya menyapa konstituennya ketika membutuhkan suara mereka tapi itu sudah dituliskan oleh politik dan sesuatu eksponisi mungkin tekst akan ada nah ada dua ada beberapa tawaran mungkin ya dalam konteks demokrasi kita sudah cukup terakhir banyak politik memanfaatkan untuk menyapa menyapa masyarakat sebagai segala konteks kebanyakan tadi masih satu arah walaupun beberapa sudah sudah dialogis terakhir mungkin kalau dalam konteks Jawa Barat menurut kita sudah cukup terakhir warga kemudian mendapatkan masukan dan mendapatkan ketidik karena itulah mungkin yang menurut saya disebut sebagai demokrasi mungkin partisipasi tapi dalam bentuk masukan belum tapi belum masuk dalam ratas untuk dilibatkan dalam kebanyakan kebanyakan mungkin lanjut nah nanti akan saya akan konten di demokrasi sama di komunikasi ini mungkin apa ya di dalam konteks Jawa Barat semuanya sudah sudah elektronik sudah terkoneksi dengan jaringan internet seperti yang dilakukan oleh KP ada simbol ada semacam informasi tadi apa termasuk silok dan detek masuk ke anak Jawa Barat semuanya sudah terbuka nah ada beberapa alternatif ketika masuk ke dalam melayakan jadi informasi tadi yang sudah dibahas oleh makasih bahwa memang kalau dalam konteks di Indonesia dengan kondisi biografis yang ribuan pulau ini sangat-sangat apa ya sangat-sangat sangat 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 akhirnya saya lebih menawarkan bagaimana demokrasi dan komunikasi terkait dengan partisipasi dan keterlibatan publik dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan next yang pertama adalah demokrasi saya berat demokrasi gimana lebih sebenarnya lebih ke media demokrasi jadi kalau dulu kampanenya seharusnya sekarang dengan kondisi dunia cyber yang sudah sangat luar biasa perkembangan dan tidak dapatkan uang dan waktu para pejabat publik dan politisi seharusnya menggunakan itu paling tidak untuk menyapa hingga mendapatkan pasukan-pasukan sehingga tadi generasi itu merasa merasa dilibatkan dalam proses politik sehingga pertanyaan saya itu apakah teknologi ini dapat memperbaiki masyarakat artisme politik tadi dapat mendorong partisipasi politik sehingga karena masih sedikit yang kalau dilihat persentase misalnya kepala daerah termasuk menteri itu yang menurut saya menteri juga penting untuk memiliki akum media sosial dan berinteraksi dengan masyarakat karena mereka permasalahan yang ada di lapangan tidak akan bisa selesai kalau harus berhubung secara langsung selanjutnya dan itu memang di Indonesia belum ada aturannya belum ada aturan bahwa misalnya ketua KPU harus memiliki akum media sosial bahwa Bupati harus memiliki akum media sosial itu belum diatur secara karena memang kondisi di Indonesia kita akan kebiasaan ketinggalan akhirnya tertinggal dari kondisi di ruang cybernya termasuk rancangan undang-undang data digital sampai sekarang masih jadi di perbebatan di DPR sehingga tadi digital footprint yang akan istilahnya jejak-jejak digital itu masih belum dirindungi sehingga ya masih jauh lah nah konsep yang berbeda adalah ekonomi kognitif demokrasi yang ini adalah model demokrasi kognitif jadi bukan sekedar penyapa kemudian berdiskusi dan berdialog tapi pejabat-pejabat publik dan pemerintah termasuk politisi mengajak publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan termasuk misalnya ketika penerus ya pasti akan ada rapat dengan pendapat tapi dengan kondisi dunia sains beratur dunia digital yang sudah ada sekarang seharusnya partisipasi dan konsepusi publiknya bisa lebih ditingkatkan jadi sehingga tadi ya generasi-generasi yang sekarang generasi Z atau mungkin generasi milenia itu merasa apa ya diajak diajak ketika ada keputusan atau penyusunan kebijakan-kebijakan jadi ada kondisi kebijakan jadi pemerintah tidak hanya meminta masukan tapi dia melibatkan secara nah ini perbedaannya next perbedaan antara indokrasi dengan demokrasi tadi sebenarnya sudah saya sampaikan jadi kalau demokrasi itu lebih ke komunikasi terakhirnya saja jadi menyapa itu karena kalau kita lihat di media sosial misalnya di Facebook Instagram itu ada dua tipe pejabat publik yang menggunakan media sosial yang satu hanya sekedar komunikasi satu arah saja jadi hanya menyampaikan apa yang media sampaikan tapi tidak menanggapi yang menjadi apa ya masukan dari publik dari netizen tapi yang menanggapinya akan kemudian memberikan solusi-solusi atas permasalahan warga nah itu tata kelola yang berbasis teknologi yang disebut sebagai pemanfaatan media baru dan terutama media sosial komunikasi sulit karena ini tadi memang ada dari ekonomi politik media dan komunikasi politik kami memang ada sangat sesuai dengan gajian-gajian selanjutnya tadi yang saya sampaikan kembali lagi bahwa rekomunikasi ini ada apa ya istilahnya bukan hanya sekedar tata kelola komunikasinya tapi partisipasi aktif tadi bagaimana menciptakan kesadaran atau politik masyarakat bahwa segala keputusan yang diambil oleh pemerintah yang diambil oleh politisi memang membutuhkan partisipasi aktif sehingga antara warga negara kemudian dengan politisi dengan pemerintah termasuk dengan swasta juga itu sangat terkait ada partisipasi penuh dalam ruang-ruang cyber termasuk di media sosial aman dari ekomokrasi ini mungkin masih tawaran karena menurut saya tadi demokrasi ini aja belum secara merata bisa berkembang demokrasi yang memanfaatkan ruang cyber atau ruang digital itu saja masih sangat banyak pejabat yang tidak berani untuk menyapa konstituennya untuk menyapa masyarakatnya sendiri yang sudah memilihnya di itu masih banyak yang belum berani walaupun kesini sudah cukup lumayan tapi itu tadi kembali lagi belum ada aturan yang istilahnya mewajibkan kalau pembanggaan mungkin sudah sudah atif karena memang ada tugas sosialisasi disana menurut saya pejabat publik wakil rakyat pemerintah seharusnya memanfaatkan karena ini memanfaatkan media baru untuk memperbaiki akses teraksi dengan masyarakat sehingga, apalagi menganggung kondisi pandemi ini. Jadi, keterbatasan waktu, keterbatasan uang itu bisa diakomodir dengan media baru. Selanjutnya, ini tadi yang saya sebutkan beberapa aktor dalam komunikasi. Kemudian lanjutkan ke pembeka, partai, politisi, masyarakat, kelas, 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 kelas. Jadi, meskipun sudah ada program yang itu tujuannya, misinya adalah mengkoneksikan seluruh wilayah Indonesia. Tapi, kalau dibandingkan dengan Perancis saja, penduduk Jawa Barat lebih banyak. Dengan kondisi geografis, jadi termasuk pada waktu sebelum pandemi itu ada Menteri, ya mungkin Menteri Komunikonya Perancis. Memang agak heran itu loh, dengan kondisi geografis Indonesia. Bagaimana nanti bisa terkoneksi semuanya secara digital atau bisa, masuk dalam jaringan internet. Karena memang itu penduduk Jawa Barat yang sangat biasa. Kemudian, termasuk partisipan sekarang akan di ruang saya beli. Yang tadi saya berkata, mungkin kayak generasi kita, generasi X, generasi X itu masih punya kepergulian terhadap proses-proses politik. Tapi, apakah generasi Z dari nanti mungkin ada teman-teman mahasiswa yang mau berdiskusi? Apakah memang kesadaran untuk keantisipasi, termasuk bukan hanya ketika pesta-nya ya Pak. Pesta itu kan ketika pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan berkada itu adalah pesta demokrasinya. Dan dalam proses demokrasinya, apakah itu bisa muncul? Tapi harapan saya sih dengan perkembangan media digital, media cyber dan media sosial ini, itu bisa meningkat. Kemudian tingkat pemahaman tadi, berkata dengan prosensi, berinfrasi, dan berikutnya. Terima kasih. Nah mungkin nanti kita akan lebih banyak berdiskusi, karena walaupun juga mungkin waktunya sangat terbatas. Jadi saya tidak serikap terbanyak. Nah, akhirnya itu. Setiap saya, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk aktivitas ini. Terima kasih kepada Bapak Caputu Broho yang sudah menyampaikan materinya. Alhamdulillah, Bapak-Ibu semuanya, dan juga rekan-rekan mahasiswa, para pemateri pada acara seminar kali ini sudah selesai menyampaikan materi-materinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa yang hadir secara online, ataupun yang hadir di ruangan ini, dipersilakan untuk bertanya. Nanti pertanyaannya ditujukan untuk siapa dan juga pertanyaannya apa. Silakan bagi Bapak-Ibu rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya ucapkan semuanya kepada Bapak-Ibu dan terima kasih. Terima kasih. Mungkin pertanyaan ini berangkat dari keresahan saya, Denny, yang menghasilkan generasi sedikit. Jadi akhir-akhir ini ada trend di media sosial, bukan keresi lebih tepatnya ada yang viral dari segi politik, tentang seorang tuku politik yang digadang-gadang itu akan maju ke pemilu tahun 2024. Tapi dengan mengesampingkan itu, karena kita tidak tahu bagaimana kebenarannya akan maju atau tidak, karena yang saya pertanyakan adalah satu, sebetulnya bagaimana proses, tahapan, atau syarat yang harus dilalui seorang calon presiden supaya dia bisa maju ke pemilu itu sendiri. Karena itu menurut saya paling basic dan banyak diantara kami yang tidak mengerti seperti itu. dan tahu-tahu maju atau tahu-tahu di mana, karena sebagian besar dari kita itu bukan apapis, tapi lebih tidak mengetahui bagaimana hal-hal yang mendasar atau mendetail yang seharusnya itu dilalui oleh seorang yang akan maju ke pemilu. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya langsung dijawab saja ya, Pak Idam. Kepada Bapak Idam, silakan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita akan mahasiswa ya. Apa yang sama, Teh? Widiana. Widiana. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan tersebut, kita bisa melihat pada ketentuan dalam Pasar 6A, Undang Berdasar 1945, Ataupun kita dapat membuka Undang-Undang No. 7 tahun 2017. Jadi, siapa saja yang bisa mendaktarkan diri menjadi pasangan calon presiden dan politik presiden. Jadi, syaratnya adalah diusung oleh partai atau agak bukan partai politik yang mengontrolkan suara pada organisinya atau mengontrolkan kursinya. Kalau dia menggunakan kursi, dia harus mengontrolkan 20% dari jumlah kursi yang tersedia. 575, nah itu 20%-nya. Jadi, harus mengontrolkan kursi 25% dari 575 kursi di DPR atau mengontrolkan suara secara nasional sebanyak 25%. Maksudnya, di 2014, di 2019, itu ada dua masa calon. Jadi, tidak semua warga negara dapat mencalonkan diri menjadi calon presiden. Dan harus diusung oleh partai politik yang memiliki syarat. Nah, yang tadi sudah saya nampaikan, 20% kursi di DPR ini, datang 25% perolekan suara indika nasional. Kalau ada pertanyaan, apakah ada memungkinkan calon presiden dari calon persoara? Nah, tapi pertanyaan seperti itu. Karena di beberapa negara lainnya, itu ada, seperti di Iran. Iran bisa ketika dia mendapatkan dukungan sekian ribu dari warga, dia bisa mencalonkan menjadi calon presiden. Di Iran itu, calon presiden banyak. Bisa 25, 20. Lalu pertanyaannya, kenapa di kita nggak bisa? Karena ini merupakan salah satu wujud dari bentuk kesepakatan dalam pernegara. Konsensus. Nah, sehingga dahulu ada kasus di mana masyarakat atau masyarakat melakukan judicial review. Ada calon, agar dalam pemilu presiden ada calon persoaraan. Seperti dalam pemilu presiden ada atau pilkada. Karena tidak di tingkat provinsi, di tingkat provinsi, warga negara, warga bisa mencalonkan diri menjadi calon gubernur. Atau calon wakul gubernur. Asal melihat laguan. Begitu juga dalam pemilihan kepala daerah. Tidak menggunakan pernah. Tetapi, kenapa dalam bilu presiden ada? Karena dalam pembahasan undang-undang dasar, hal tersebut tidak diibat, tidak dimungkinkan. Nanti bisa dibaca dalam buku kelima, original intent, undang-undang dasar. Jadi, tidak hanya membaca undang-undang dasar, tapi juga membaca original intent atau maksud sesungguhnya dari para provinsi undang-undang dasar. Sehingga itulah kenapa Mahkamah Konstitusi tidak mengaburkan permohonan judicial review terhadap keinginan antar calon persoaraan ada di dalam buku presiden seperti itu. Pertanyaannya, apakah ini menjadi kira demokratis? Ini tetap demokratis. Karena sudah diatur di dalam konstitusi, diatur dalam undang-undang. Yang ini dilahirkan dari mekanisme lembaga rakyat. Dibahas di lembaga DPR RI dan dibahas di lembaga MPR RI. Untuk perubahan undang-undang dasar. Kalau DPR RI, untuk undang-undang relu. Seperti itu. Sekarang, yang menjadi isu penting bagi kita, tadi kedua pembicaraan, ibu dan bapak kita, tadi pembicaraan kita. Ini membalas tentang potensi masalah atau problem politik yang sedang dihadapi oleh generasi dead atau get dead. Salah satunya adalah persoalan apatisme politik, persoalan paradoks digital. Saya pernah membaca publikasi riset yang diterbitkan oleh NDI. NDI research pada bulan Agustus 2018. Misalnya dinyatakan bahwa Millenial Union, bahasa ini. Millenial Union, maksudnya Millenial Union adalah first time voters atau generasi dead. Mereka itu hanya rata-rata 23 persen mengakses informasi atau berita politik. Jadi 23 persen. Rata-rata. Selebihnya tidak tertarik. Menggunakan media sosial hanya menjadi katalisator perilaku narsis. Di depan kamera, di depan kamera saja, ada kaca di foto. Padahal ada kamera depan. Programmernya ada, tapi pakai kamera belakang. Itu mungkin kalau kita lalu dilakukan sesuatu yang sangat penting. Jadi ketemu kaca langsung kok pakai kaca. Padahal ada programnya. Pemirsa dari Jumlah Pemirsa di Anggerica, media sosial. Ini katanya mengembangkan mental disorder. Karena narsistik behavior itu bagian dari mental disorder. Karena para peneliti psikologi media sosial. Nah, nanti mungkin teh bergelak wabudan dan catur ini bisa membantu saya untuk merasakan tentang potensi bahaya media sosial. Media sosial saya melihat seperti dua mata pedang. Dia bisa membantu kita, tapi juga dia bisa merusak demokrasi itu sendiri. Kalau kita membaca peristiwa Arab Spring. Arab Spring yang dimulai dari Indonesia, terus Revolusi Pesir. Negara-negara negara-negara yang sedang mengalami demokratisasi maska tahun 2011. Yang sekarang katanya sedang mengalami yang namanya Arab Winter. Demokrasinya mulai diklaim lagi kerajaan. Tapi kita, Indonesia, sudah dibuari setiap tahun 1945. Sehingga demokrasi itu sejalan. Walaupun mengalami konjuntur grafik. Atau grafik naik dulu lah. Nah, itu bagian dari generasi baru-baru. Jadi, idealnya memang media sosial ini harus dipandang sebagai liberating technology. Teknologi yang membebaskan. Tetapi kata teknologi tadi, seringkali generasi milenial atau first time voters terjebak pada yang namanya tech saving. Teknologi saving. Artinya menjadi budaknya teknologi. Atau kalau dalam bahasanya kita terjebak pada teknologi. Determinisme teknologi. Yang harusnya teknologi itu alat. Teknologi itu ekstensi dia. Memperpanjang kemampuan manusia. Misalnya mata kita kan dibatasi oleh jarak. Karena kita memiliki absolute threshold. Dengan media sosial, kita tidak dibatasi ruang dan waktu. Apalagi sekarang ada kemampuan live streaming. Kejadiannya di belahan dunia lain, tapi kita bisa lihat. Nah, itulah kenapa pasal mikrofon memandang teknologi sebagai extension of man. Walaupun istilah tersebut bias gender. Perempuan tersebutnya. Kita harus mengkotalkan yang namanya. Biasa gender dalam buku-buku komunikasi. Misalnya, terlalu tidak ada masalah mikrofon. Kan beliau tidak pasti bawa tes ke kita. Kan beliau tidak bawa tes ke kita. Kan beliau sudah bawa. Abisnya extension of human being. Atau extension of person. Sari kan? Ya kan? Memang dalam konteks kita. Pendidikan pemilik, kita harus mengkotalkan yang namanya. Gender sensitive language. Atau gender sensitive communication. Karena apa? Karena kesetaraan perempuan di dalam politik. Yang nanti derepresentasi dalam keterangan perempuan. Dalam konteks agrofasifikasi. Itu tidak akan terwujud kalau kulturnya saja bias. Kalau teksnya saja bias dan dikubinasi. Bagaimana media sosial ini harusnya digunakan. Sarana bagi kita untuk meningkatkan literasi elektronik. Sudah dibapakkan secara deskriptif, elaboratif. Nah, mudah-mudahan teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam agar perempuan ini. Apalagi mahasiswa komunikasi. Sudah saatnya menjadi yang namanya pelopor digital. Dalam partisipasi politik. Kita tunangkan media digital ini, media sosial kita ini. Untuk seri pengetahuan. Karena dalam perspektif habermas, media sosial itu adalah digital public sphere. Jadi sudah di situ. Nah, dan saya yakin Matiswa Teutong. Matiswa Fakultas Komunikasi dan Bahasa. Bisa mempunyai digital politik. Atau lebih tepat dengan digital elektronik politik. Atau politik fiswa elektronik digital. Kita berbagi pengetahuan. Ada apalagi. Saya yakin diantara pendekat kasiswa, Fakultas Komunikasi, Ate memiliki kemampuan desain komunikasi visual. Karena kreatifitas itu sangat membantu dalam efektivitaskan pesan. Kalau pesannya tidak menarik, bagaimana itu sampai ya? Seinilah pentingnya belajar desain komunikasi visual. Jadi semuanya juga ada di dalam Fakultas Komunikasi dan bisnis. Saya yakin, Fakultas Komunikasi dan bisnis ini dapat menunjukkan. Bagaimana berpartisipasi yang baik dalam menggunakan bisnis. Karena hari ini kita ini sudah masyarakat 5.0. Dan 5.0. Yang kita kenal dengan artificial intelligence. Yang kita kenal dengan istilah bukan air target. Tapi artificial intelligence. Kalau air titik, air internet penting. Hari ini eranya era big data. Sehingga dalam studi Fakultas Komunikasi dan bisnis, Lalu di luar negeri, Itu ada yang disebut dengan jurusan data syait department. Jurusan juta data. Tapi datanya data digital. Pemilu, Pemilu ke depan mau gak mau sudah harus mengatur konsep bidang. Jadi ke depan itu, Sudah harus bisa memprediksi potensi pemilis dari BPS. Jangan berapa saja. Bagaimana kebiasaan. Ini tantangan. Berapa kolaborasi, Pemilikan subvensinya. Dan dalam konteks pemanfaatan big data dan demokrasi. Atau kekepuluan. Ada yang tadi dijelaskan sebagai demokrasi. Karena itu juga penting buat kita bersama. Sekarang, Cara kita menggunakan stream browser, Itu akan merepresentasi tingkat kejelasan kita. Jadi sebenarnya sekarang ini gampang saja Cara melihat mahasiswa ini sampai gimana sih. Kognisinya. Apalagi tadi disinggung persoalan Demokrasi kognitif. Apa tadi disini? E-kognisir. 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 Ternyata penggunaan mesin browser. Walaupun dia pakai format incognito, Bisa di-digrisi. Tadi kan ada istilah yang namanya digital footprint. Jadi gambar tadi, Lihat aja mesin browser. Jadi cari misalnya hanya bintang-bintang film korea. Atau musik korea. Sampai di situ. Jadi. Atau juga. G-pop. 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 Jadi saya melihat kehadiran teknologi internet ini. Ini. Ya lebih besar sebetulnya dia. G-pop. 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 Cuma saya. Karena generasi mudanya masih terjempat dalam para kota. Menggunakan keksos hanya sebatas. Sarana ekspresi berlaku nasti. Sehingga demokrasinya setahun. Nah. Itu kesimpulan sementara yang bisa dibantah. Saya yakin kesimpulan tersebut dapat dinyatakan salah. Kalau partisipasi masih sekolah kutas komunikasi dan bisnis ini. Memang luar biasa. Rasional. Aktif. Dan penuh. Itu saja yang bisa saya telefon. Makasih ya. Mungkin Bapak Ibu. Bisa menambahkan. Mungkin. Bapak Ibu. Saudara Widiana yang tadi bertanya. Apakah. Sudah jelas. Tadi jawabannya. Mungkin saya menanggapi sedikit ya. Kalau sebelumnya. Boleh. Oh. Ya. Supaya. Ya. Pendukungan. Dari. Kami hadapi. Seperti. Karena. Seperti. Dari. Politikus itu cenderung. Cenderung. Berkomunikasi dengan kita. Dengan komunikasi satu arah. Dan. Seakan-akan. Kesannya itu. Memaksa kita. Untuk menerima. Apa yang mereka mau. Sementara. Kita tidak diberi ruang. untuk memberitahu apa yang kita mau karena mereka tidak melakukan komunikasi interaktif itu sendiri dan ada lagi yang menurut saya kurang etis itu adalah ketika mereka melakukan mereka memasang baliho dimana-mana ini keadaan perekonomi kita yang sedang dan itu semakin mengurangi respek kita terhadap mereka dan membuat kita secara tidak langsung merasa keinginan kita untuk berpartisipasi itu semakin surut karena ya bukan saya mengatakan tapi kami rasa kurang etis karena secara tidak langsung strategi yang mereka upayakan untuk menggunakan terbitas itu mengurangi terbitas mereka sendiri terima kasih sudah setara analis politik kalau tertarik terkait dengan pertanyaan itu ya pertanyaan di kolom chat yang mungkin bisa sekalian kita ada yang bertanya di kolom chat pertanyaan dari saudara JJ Jaya Warni kelas digital media itu pertanyaannya ada di depan sebagai saya bacakan pertanyaannya apakah mungkin bagi mahasiswa untuk bisa menjadi anggota legislatif dan apakah ada tips-tipsnya karena di ilmu komunikasi ini kita belajar tentang politiknya sangat terbatas terima kasih itu pada saat ditetapkan usianya minimal 21 tahun kemarin di Pemidu 2019 di Jawa Barat ada ya ada satu ya oleh termudah dan kemarin juga hasil Pemidu 2019 di Pemidu Jawa Barat juga ada beberapa calon legislatif terkiri yang muda ya usianya muda di bawah 30 juga nah pertanyaan ini saya senang ya membaca pertanyaan ini atau mendapatkan pertanyaan ini karena saya sangat yakin ya kalau generasi muda terlibat dalam politik saya akan akan ada perubahan yang cukup sempurna karena ciri dari generasi muda itu adalah aktivismenya atau semangat perubahan spirit of change tetapi bagaimana dengan generasi muda yang tidak memiliki semangat perubahan bagi saya itu adalah generasi manulah karena ciri dari anak muda itu visioner itu yang saya pahami apalagi mahasiswa selain dia punya semangat perubahan dia punya ilmu pengetahuan yang tidak pernah nanti ke depan di 2019 banyak generasi muda di bawah 30 tahun yang punya ilmu bisa terlibat atau menjadi kontestan di Pemidu Jawa Barat saya pernah mendapatkan cerita dari dosen saya waktu beliau kuliah di Amerika beliau cerita ada seorang mahasiswa setiap hari dia bawa sepeda karena mungkin dia ingin melakukan perubahan bagaimana para pendidara sepeda itu dipasilitasi dengan baik jadi dia bercerita menjadi seorang legislator saya ingin menjadi seorang legislator karena saya ingin membangun jalan sepeda dengan yang layak amat nyaman jadi cita-cita dia menjadi legislator itu karena karena ingin mewujudkan pelayanan terbaik buat para pendidara sepeda saya tidak tahu ya di Jawa Barat ini pengguna sepeda ini ini sudah terfasilitasi atau belum kalau pengalaman saya sehari-hari dia harus berlebut jalan dengan kendaraan motor ini pengalaman saya jalan-jalan sepeda belum ada ini pengalaman saya di luar Bandung kalau di Bandung saya belum tahu barangkali rekan-rekan ingin mewujudkan ada jalur sepeda itu bisa dirubah kalau lekan-rekan bisa masuk ke dalam berbagai barangkali yang terkait dengan rekan-rekan yang tidak belajar politik apakah bisa menjadi seorang legislator yang lebih demokrasi itu komunikasi Abraham Lincoln di dalam Gatisburg adres dalam pidatonya di lapangan Gatisburg dia mengatakan pemerintahan demokratis itu adalah pemerintahan dari rakyat dari rakyat untuk rakyat democratic government is for the people by the people and for the people yang namanya kata dari oleh dan untuk ini menunjukkan adanya interaksi adanya proses komunikasi sehingga ilmuwan Amerika berkata mengatakan politik istrom politik itu adalah percayaan tetapi dalam penghidu seringkali di politik istri tom jadi sebenarnya ketika mereka memiliki kompetensi komunikasi atau komunikasi kompetensi sudah memiliki modal yang luar biasa besar karena ada orang memiliki atur tapi belum bentuk memiliki kemampuan komunikasi yang namanya antifitas versuasi lalu dalam studi versuasi sehingga siapapun yang tidak memiliki kemampuan versuasi dalam perkampannya maka tidak akan begini yang namanya marketing politik itu kan komunikasi bagian dari varian studi komunikasi politik bahkan saya ibu berapa puluh pernah menyampaikan kepada para calon yang selapor batal calon ekstra yang bertanya kepada saya bagaimana agar saya bisa mengenakan kuncinya adalah komunikasional kompetensi tepatnya politikan komunikasional kompetensi kompetensi komunikasi siapapun yang memiliki kompetensi komunikasi politik yang baik maka insyaallah dia tidak hanya sekedar memiliki popularitas atau publikabilitas tetapi juga dia memiliki elektron kemampuan komunikasi politik yang baik itu akan meruntuhkan berbahasa orang boleh profesional boleh memiliki akutabilitas kalau tidak punya isi tas pun tas tidak terlalu kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik saya yakin kita bisa berkampanye tanpa politik itu yang kita harapkan dalam undang-undang umilu politik adalah bagian dari tidak pidana dan bagi saya tidak segera tidak pidana tapi kejahatan demokrasi kedaulatan rakyat dikwantifikasi dengan nominal padahal kedaulatan rakyat itu sifatnya sangat mulia negara boleh maju apakah dia punya kedolatan rakyat bagi negara yang akan aduk sistem monarchy absolut dan hari ini masih ada di Brunei masih saja kan kalau joknya masih bisa pemilih karena itu berbahagia beruntung dengan kemampuan komunikasi akan bisa memenangkan pemilu dan bahkan rekan-rekan itu bisa menjadi seorang komunikator politik profesional bisa menjadi konsultan komunikasi bisa menjadi konsultan public relation bisa menjadi konsultan public speaking dahulu itu ada Bill Clinton ya Bill Clinton ini pernah tersangkut skandar itu katanya sebelum beliau speech di White House itu dilatih dulu cara bicara dan kalau sekarang mungkin itu ya Vice President Haris Kamal Haris itu dia punya konsultan bagaimana dia berpengampilan kalau di kita berpengampilan berbicara kalau di kita konsultan-konsultan komunikasi ini belum terbiasa jadi seorang kepala daerah atau seorang politisi tampil apa adanya jadi belum profesional ya dalam studi komunikasi ada yang disebut dengan profesionalisasi komunikasi politik studi ini mulai berkembang di awal tahun 19 90-an seiring dengan berkembangnya studi dalam ilmu politik itu disebut dengan profesionalisasi komunikasi ada yang disebut dengan profesionalisasi politik nanti bisa bisa jadi berkesan banyak sekali jadi bersyukurlah yang studinya di komunikasi bahkan kalau perlu yang studinya di ilmu politik untuk double degree maksud komunikasi gitu karena boleh ambil politik kalau ke-arri komunikasi jadi mengamat aja itu bukan kan jadi juga berkesan terus menjawab yang tadi ya masih rumah tadi cuma menanggap 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 bisa jadi bukan apa salah satu paket apatisme generasi Z saya di saya tidak ada beberapa yang menurunkan kepercayaan kamu sendiri yang jadi itu menurunkan kamu saya do untuk punya perses bagaimana masyarakat itu memandang bahwa pemilik bermakna atau meaningful connection karena biasanya dalam studi persensi dalam studi psikologi atau studi psikologi atau dalam studi psikotika orang tanpa makna itu dia akan dilaku biasa kenapa sesuatu menjadi psikomualat karena ada meaning dalam studi komunikasi mungkin bagi sebagian orang handphone dengan logo Apple yang sudah tertinggi itu sangat istimewa tapi bagi orang biasa yang penting handphone atau smartphone kenapa orang itu amatis di dalam pemilik salah satunya disebabkan oleh pemaknaan politik kenapa karena mereka beranggapan segala pemilu gak pemilu sama saja karena dia salah salah dalam cara berpikir sehingga salah dalam memaknai ini menjadi tantangan kalau kita sebagai generasi yang bisa berperasformasi itu saya yakin orang akan membongong dalam di sisi idealitas elektoral karena pemilu ini merupakan sarana kontrak sosial dimana seorang pemilik menyerahkan kedaulatan dalam bentuk pilihan politik dan disitu harusnya yang diberikan kedaulatan politik atau pilihan politik itu melaksanakan apa yang menjadi kini sehingga dalam undang-undang politik itu agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat nah selama ini ini macet sudah agregasinya macet nah agregasi ini macet kenapa karena kemampuan komunikasi politik yang macet agregasi macet maka outputnya juga macet yaitu artikulasi agregasi ini kan bagaimana seorang politisi dapat memahami apa yang diinginkan oleh pemilih atau pakyat kalau dalam bahasa marketing disebut dengan orientasi pasar atau intergensi pasar biasanya sebelum perusahaan melouch atau melunjukkan sebuah program dia lakukan riset yang diinginkan seperti apa sih misalnya hari ini ada bedai-bedai kopi yang melakukan ras contohnya janji jiwa misalnya itu sebelumnya dilakukan riset kenapa dia lakukan karena dia memenuhi keunturan konsumen nah inilah yang terkadang yang politisi pada level lokal itu mengabaikan yang namanya intelijensi pasar atau mengabaikan yang namanya agregasi kalau ini berjalan karena mereka yang dipilih dalam pemilih itu ideanya dia harus mewakili kepentingan pemilih sehingga dia ambil itu kenapa jadi kampanye yang programatik kalau saya jadi seorang legislator maka seperti ini bukan kampanye persoalan ibadah bersama mohon maaf ya politik kita itu sempat dipritik oleh Beryl Harnes Beryl Harnes Beryl Harnes ini seorang analis politik menulis buku islamic populism populism islam ada bukunya dan itu sudah dijemahkan oleh Universitas Indonesia kenapa dia menulis buku ini karena ada masalah dalam demokrasi kita jadi demokrasi kita bawa-bawa agama bawa-bawa herat sehingga dalam urusan politik seringkali menyebut nama Tuhan padahal harusnya harusnya darograf dalam pemilu urusannya sungguh ada keraka di ruang publik di ruang publik terkadang sebelum dalam sebuah hal-hal politik kalau saya salah mau dituruskan saya enggak tahu siapa ke depan bisa saya minta merubah politik yang harusnya di dalam kampanye itu dibicara tentang apa sih yang akan saya ujukan harusnya menjadi seorang selato apa sih yang menjadi seorang barera kalau ini berjalan saya yakin generasi milenial itu akan antusias kenapa generasi milenial ini antusias karena basis tindakan generasi milenial rasional ciri dari rasionalitas itu mengekspansi perhubungan dan memiliki berhasil pencintaan atau keuntian itu kan tidak rasional sehingga dalam kajian demokrasi itu ada buku dan judul ekonomi teori of demokrasi kalau yang melakukan studi komunikasi politik yang melakukan studi marketing politik pernah berjalan ekonomi teori of demokrasi jadi generasi milenial ini mengaget kalau saya ikut pemilu manfaatnya apa itu berangkat dari situ karena mereka masih terjebak pada narrowing narrow political logic logika politik sempit padahal setiap hari dia jalan itu sudah kebijakan politik karena diputuskan di lembaga parlement macet di jalan banjir di jalan atau banjir di rumah itu kan bagian dari bentuk permasalahan kebijakan politik diselesaikannya di parlement karena pengetahuannya tidak sampai akhirnya mereka tidak ada manfaat justru kalau ada masalah-masalah sosial politik dan lingkungan itu disitu harus jadi momentum pemilu harus menjali titik awal penyelesaikan problem inilah tantangan itulah kenapa kami hadir coba untuk berdiskusi dengan rekan-rekan mahasiswa jadi pertanyaan komentar dan ternyata tadi itu sangat membantu kita semua untuk melakukan evaluasi cara kita selesai selesai boleh boleh mahasiswa antipolitik siapa menjadi website kosong kalau kosong maka tidak demokrasi itu sebuah nikmat sekarang pertanyaan begini apakah negara China atau diompok ini demokrasi enggak mereka justru berdarah-darah memperjuangkan demokrasi demokrasi di jalan dan di jalan itu sudah dipasang CCTV sehingga pada saat demokrasi matanya di atas itulah yang menurut Mancara Times disebut digital authoritarianism jadi CCTV itu bagian dari authoritarianism belum lagi kalau dikaji dalam perspektif privacy personal privacy enggak ada orang atas nama itu di Tiongkok bagi kita bagi kita baik-baik saja kondisinya kemarin demonstrasi Thailand di mana generasi muda itu menginginkan demokrasi bahkan mereka sampai harus meninggalkan negaranya untuk mendapatkan suatu untuk membela demokrasi kita demokrasi dari sebelum kita akhir sudah ada karena pendiri bangsa kita sudah mendesain lalu rekan-rekan pernah baca buku The Subway of Democratization yang ditulis oleh Samuel F. Huntington tahun 1993 di Kepintan kita harus bersebut beliau menjelaskan tentang gelombang demokratisasi mulai pertama kedua ketiga paskan rumpunya depok berlin kita itu di gelombang kedua sudah bicara di negara-negara Skandinavia Eropa itu masih berkepelajar masih kurang kita sudah bicara di tengah penjajahan ganda hebatnya para pendiri bangsa sehingga saya punya anggapan punya panjang tahu generasi mudanya tidak mau peduli tidak mau mempelajari tidak mau memiliki generasi demokrasi saya yakin para pendiri bangsa para pangglauan itu nabis generasi bangsa karena demokrasi itu adalah masyarakat kita ber kenapa ada persekusi di tengah masyarakat majum itu karena pemahaman demokrasi jadi ini kembali kepada komitmen kebangsaan kita saya yakin peserta webinar memiliki high civic responsibility tanggung jawab kewadaan yang tinggi yang besar sehingga webinar atau kegiatan pada bagian ini harus menstimulasi kita semua untuk mendalami persoalan demokrasi persoalan kebegituan karena itu adalah masa depan kita besar demokrasi harus diterdakan karena demokrasi ada di dalam undang-undang dasar khususnya aliria keempat pembukaan undang-undang dasar negara persatuan republik Indonesia dibentuk berdasarkan kedaulatan seperti itu dan kami juga sering sampaikan kepada partai politik kepada para politik mari kita uruskan pembukaan kita sehingga tidak ada istilah nomokrasi ada istilah itu itu yang keculian di atas nombor demokrasi istilahnya apa itu mobokrasi seperti itu dan kleptokrasi kleptokrasi kan sering itu analis politik membuat tulis momo dan ternyata demokrasi ini menghasilkan kleptokrasi terus juga demokrasi memelihara oligarki bahkan Socrates dalam buku Revit bagi rekan-rekan yang pernah baca buku republik Plato menulis buku republik dia bercerita tentang gurunya tentang Socrates mempredik tentang demokrasi jauh sebelum kita bicara tentang demokrasi karena demokrasi punya potensi munculnya masalah-masalah baru yang tadi sebutnya sebagai virus demokrasi kalau dalam pemilu tapi sebutnya sebagai virus elektoral kalau dalam konteks penelitian J.P. Winters Indonesia itu melahirkan ada yang disebut dengan Sultan Polikarp salah satu parian jenis oligarki baru kata-kata jadi begini bisa baca buku yang ditulis oleh J.P. Winters berjudul oligarki bagaimana ini kan masalah kita bersama kuncinya untuk berupa itu adalah generasi muda sehingga pertanyaan tadi keinginan menjadi caleg itu luar biasa artinya generasi muda siap berpolitik mahasiswa fakultas komunikasi dan bahasa siap melek saya cakapkan terima kasih ya nanti lama-lama bisa terima kasih terima kasih kepada Dr. Ilham yang sangat luar biasa sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta seminar dan Alhamdulillah rangkaian acara pada siang hari ini dikatakan waktu sudah menunjukkan pukul 12 kurang ya maka dari itu dicukupkan sekian untuk acara hari ini Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Ilham kepada Budi Dola dan Pak Cattul yang sudah memberikan materi-materi yang sangat luar biasa dan semoga selain bisa menambah pengetahuan kita tentang pemilu ini kita juga kita semua menjadi lebih termotivasi lagi menjadi termotivasi supaya lebih aware terhadap kegiatan politik-politik yang ada di Indonesia dan semoga rekan-rekan mahasiswa yang hadir menikuti sejarah pada siang hari ini di masa depan mudah-mudahan menjadi pemimpin pemimpin yang baik yang bisa membawa perubahan Indonesia kepada yang memikuti baik amin baik semuanya mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca bersama-sama saya nanda biasa sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan terima kasih saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wabarakatuh terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.